Kuliner bersantan Kudis katanya sih kuliner bersantan itu jahat ya, gak sehat dan bikin banyak masalah kesehatan. Eits tenang, gak boleh percaya dulu hotship-hotship kayak begitu. Apalagi yang gak jelas sumbernya ya kan, jangan asal anti santan-santan klub dulu dong. Menurut penelitian Heart Foundation of New Zealand, santan justru termasuk lemak nabati yang sehat dan punya banyak manfaat. Jadi jika diolah dengan benar, santan bukan lemak jahat lho foodies. Sayang banget kan kalau kita ngelewatin kuliner Indonesia yang serba santan. Tuh bara aja udah gak berhenti nyuap tuh begitu kena pesonanya kuah santan dari ketupat kari ayam. Apalagi kalau ditemenin segernya santan es cendol Bandung nih. Bah, ngilar gak tuh foodies? Halo foodies, balik lagi sama aku Bara Valentino di Makan Rece Trans 7. Nah foodies, hari ini aku lagi di daerah Bogor, cari ingin Bogor. Di sini ada jualan es cendol Bandung, tapi aku penasaran banget. Karena biasanya kan aku makan es cendol yang biasa, di mana-mana kan ada. Tapi di sini es cendol Bandung, gak tau bahannya apa-apa aja. Kita tanya aja langsung sama masnya ya. Penasaran juga, ayo. Siapa sih yang gak kenal cendol? Kalau Jawa Tengah punya daud, Jawa Barat punya ini nih, es cendol. Salah satu channel yang terkenal dan tersebar hingga luar daerah adalah es cendol Bandung ini nih foodies. Kang Bono, saya penasaran banget di sini saya lihat ada es cendol Bandung. Iya, betul. Karena padahal kita lagi di Bogor cari ingin kan ini. Betul, betul. Jadi saya penasaran banget dan pengen banget cobain es cendol Bandung ini. Dan ini bedanya apa aja sama es cendol biasa? Kalau es cendol kita ini ada berbagai macam topping buah. Oh, oke. Kalau yang biasa kan cuma polos-polos aja. Ciri khas cendol Bandung, Kang Bono ini ada di topping buahnya yang jauh lebih komplit. Mulai dari alpukat, nangka, sampai durian semua ada. Kalau begitu saya mau pesan hiji ya tuh. Boleh. Di sini ada tiga pilihan es cendol foodies. Polos tanpa buah, es cendol dengan topping nangka dan alpukat. Nah, yang super komplit sih bisa pilih es cendol buah ditambah ekstra durian. Ini mau dijamin nampol foodies. Berarti es batu dulu ya. Kalau yang ini apa? Ini cendolnya. Oh, cendol. Cendol Dawud. Malah nyanyi lagu channel Dawud begini. Aduh. Oh iya, ngomong-ngomong nih. Perbedaan channel Bandung dan channel Cianjur itu ada di warna hijaunya yang jauh lebih terang ya foodies. Soalnya gak menggunakan tambahan abu merang. Oh, durian nih. Saya suka banget durian foodies. Widih, duriannya no kaleng-kaleng ini mah. Real pake daging durian tanpa biji. Mantap. Selain durian, es cendol ini juga ditambah topping nangka dan alpukat. Lanjut yuk, kita sirap pake kuah santan dan gula areng. Jadi deh. Minumannya udah ready, tapi tetep nih gak komplit kalau gak ada makanannya. Ya gak? Pas banget foodies, tepat di seberang es cendol Bandung ini, foodies bisa manjain perut dengan ketupat kari ayam. Yaudah yuk, cap cius. Disini tadi aku lah abis beli es cendol. Terus aku liat disini ada ketupat kari ayam. Terus aku samperin kesini teteh sarap. Aku pengen cobain ketupat kari ayamnya. Karena kayaknya pas banget teman santannya kan jadi cocok gitu. Foodies, kalau keliaran pagi-pagi di daerah Caringin Bogor, gak susah tuh buat nemuin ketupat kari ayam yang satu ini. Di antara kedai bubur ayam yang menjibun, ketupat kari ayam ini justru beda dari yang lain. One of a kind, cenah ini mah. Baganya, biarpun baru berjualan selama setengah tahun, udah banyak langganan tetapnya foodies. Kalau gitu saya mau pesan satu, terus saya mau bantu-bantu proses penyediaannya juga boleh. Boleh, tuh. Nah, turnuhun, teteh. Ngeraci ketupat kari ayam, pasti yang pertama disiapin adalah ketupatnya. Selama 4 jam jualan aja, 50 buah ketupat bisa ludas disini, foodies. Lumayan juga ya. Jadi gimana? Buat pemula, kalau lumayan nih? Lumayan ya. Setelah itu sayurnya nih? Ketupatnya sudah dipotong, disiram dengan kuah kari yang berisi potongan labu siam dan ayam. Sekilas emang mirip banget sama opor ya. Tapi kari ayam ini punya rempah yang lebih kaya. Makanya warnanya juga lebih kemerahan gini nih, foodies. Sudah? Ada apa lagi nih? Udah. Teteh yang bawain doang, biar saya makannya enak gitu. Canda. Ayo, makan ya, foodies. Udah dong, tetenya jangan dipercayain mulu. Kelihatan salting banget tuh. Lagian siapa sih yang gak salting sama si Gantengbara ini? Ya gak sih, foodies? Jadi kita makan dulu langsung ya. Laper banget, foodies. Keliling-keliling bogor, keliling-keliling caringin, panas-panas gini. Dan untung aja pas banget kita dapat makanan yang enak, cocok banget tuh. Santan dan santan begini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja ya. Rasa kari ini dapat. Katepat kari ayam pertama kali ini aku makan kari ayam. Dan rasa kari ayamnya dapat. Terut kuahnya juga agak gurih. Dia nambahin santannya gak begitu banget. Gak keterlaluan juga. Jadi dapat banget tuh rasa santannya juga. Sampan dari kuah kari emang gak begitu kental. Tapi gak bisa diremehin nih, foodies. Ketemu beragam rempah. Mulai dari kunyit, lengkuas, bawang merah, dan capek. Bah, rasanya endulita. Ayamnya juga teksturnya empuk. Dan enak sih. Pantesan yang bikin dia disini. Yang bikin jago juga. Terus daerah sini yang punya katepat itu Kayaknya cuma disini aja. Makannya dia rame dan enak. Biarpun gak pake ayam kampung, kaldu dari ayam itu terasaan hendang. Apalagi proses memasaknya yang sampai 2 jam. Bikin dagingnya super lembut. Definisi perfecto ini, Mak. Tapi ini sarapan kesiangan. Terus sarapan kesayangan juga. Ayah, bas banget ya. Tapi emang sih, aku ngenesel. Karena siang juga aku makan katupatnya ini. Rasanya gak begitu santannya lebih enak daripada nasi padang kayaknya. Udah puas dimanjain pake katupat kari ayamnya. Dilanjut nih seruput-seruput. Yuh, es cendol Bandungnya. Aduh, kebayang ngasih itu segernya. Mau dong. Ini nih baru yang namanya paket komplit. Lazis abis ya, foodies. Dari cendol Bandung yang paling aku suka adalah duriannya. Duriannya itu bikin wangi, bikin kayak pengen minum terus. Kadang itu kalau menurut aku sih, kadang kalau aku pribadi, kalau terlalu kemanisan, itu aku udah gak bisa. Paling minumnya sampai setengah. Tapi kalau ini gak begitu manis, tapi ada duriannya yang bikin enak. Gak cuma duriannya aja yang siap menggoyang lidah. Es cendol Bandung berisi nangka dan alpukat ini juga punya rasa yang rame-nya pol. Aroma nangka dan durian yang saling berpadu, terus ketemu sama lembutnya alpukat dan kenyalnya cendol. Aduh, aduh, ini mah kenikmatan hakiki foodies. Jadi itulah foodies. Makan receh. Menu receh. Tapi, di makan receh selalu ada tapi-tapinya. Rasanya gak pernah receh. Hmm... Hmm...